Intro Pursa, otak pelaku pegadayaan warga sipil yang menyebabkan korban di Kampudia berhasil diringkus Jatan Ras Direktur Presersai Kriminal Umum Pol Dariau Tersangka berinisial YU diringkus pada persembunyiannya di Padang Panjang, Sumatera Barat Penangkapan terhadap empat buronan pelaku penganyayaan warga atas nama Jamal yang menyebabkan korban meninggal dunia beberapa waktu lalu ini dilakukan tim Jatan Ras Direkturat Reserse Kriminal Umum Pol Dariau di sebuah homestay yang berada di Padang Panjang, Sumatera Barat Tersangka diketahui berinisial YU yang merupakan otak pelaku penganyayaan bersama empat pelaku lainnya yang salah satunya Oknum Polisi berinisial AS Dalam tindak pidana penganyayaan yang terjadi, ada lima orang yang ditetapkan polisi sebagai tersangka sementara dua lainnya masih buron Tiga tersangka yang telah diringkus masing-masing berinisial AS Oknum Polisi YU otak pelaku penganyayaan dan C ketiganya sudah diamankan di Mapol Dariau Kabit Humas Pol Dariau, Kombes Pol Anam Karibianto mengatakan dari penangkapan tersangka, polisi turit mengamankan berbagai barang bukti dari tersangka YU termasuk uang tunai sekitar 18.500.000 rupiah Bahwa ada tiga tersangka lain, ada empat tersangka yang masih buron Kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap para pelaku Maka didapat tersangka atas nama YS itu sudah dilakukan upaya pesa penangkapan di jalan Dan pandang panjang di sebuah homestay Malam hari setelah kita lakukan pesiris Jadi pukul 01.30 Itu dilakukan penangkapan kepada otak daripada kekerasan tersebut Untuk kebutuhan penyelidikan tersangka YU dan barang bukti diamankan di Mapol Dariau Ahad Layla Isnin melaporkan